Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi, dan kita kepoin Mtech lagi nih ya Hari ini tuh gila-gilaan Mtech ya, bisa dia tembus, tadi ada yang TP di 2880 ya Sekemarin sore sih teman-teman banyak yang beli waktu di candle merah ini mas bro Ya disini nih, disini nih mereka spek buai gitu di 2600an gitu, TP-nya di 28 Banyak banget, tapi kita coba untuk baca apakah Mtech ini bisa sampai ke 3000 beneran gitu Ya karena kalau kita lihat nih mas bro, Mtech itu gagal closing terus di 2810 Ini 1, 2, 3, 4 hari, 5 hari, ini gagal terus, terus sekarang juga udah sepenuh naik kempes lagi kan gitu Jadi kalau Mtech ini nanti ya, itu sampai 2810 ya besok kemungkinan bisa naik ke 3000 Cuman ini kempes lagi gitu Ini kayaknya kena ini ya, Ipo Bukalapa itu besok ya Kita coba lihat untuk nanti sore itu gimana, kayak ini baru sesi ke-2 Eh baru sesi ke-1, nanti kita coba lihat sesi keduanya kayak apa di Mtech Tapi kalau kita lihat Mtech itu ada beberapa berita positif Mtech Yang pertama itu adalah ini mas bro, yaitu Lapa Jumbo ya Mtech itu dia membukukan Lapa yang besar Dari tahun 2018, 19, 20, quarter keduanya itu rugi terus Dan di tahun 2021 itu untung mas bro Dan coba kita lihat untuk every quarter Nah disini ya, kalau kita lihat Mtech Di setiap quarter nih mas bro ya Oke ya, jadi sejak quarter terakhir 2020 itu plus terus ya untuk labanya Nah, di apa namanya memang sebelum itu memang Mtech itu rugi Nah, terus kalau harga yang sekarang mas bro Kita lihat untuk harga yang sekarang itu TV-nya udah 7 kali ya Udah 7 kali, jadi istilahnya udah mahal lah bahasanya Tapi kalau dibilang emiten teknologi ya masih masuk di akal gitu Bandingin aja sama di MMX, di CII Termasuk semit teknologi soalnya untuk Mtech Terus disini lihat untuk equity-nya ya Equity-nya terus tumbuh Ya, mantap Oke lah Tergantung besok Ipo Bukalapak gimana Kalau besok Ipo Bukalapak itu sukses sampai arah Mungkin Mtech bisa sampai ke 3.000 Teman-teman banyak yang udah TP sih tadi di 2.800an gitu Tapi kalau saya wahul dulu aja lah Besok lah saya trading plan kan gitu kan Kalau misalnya buka arah ya Kita hold lagi Jual Senin kan gitu Sabar kan gitu Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi hari ini di broker Sumeri Mtech mas bro Nah, Mtech nih Teman-teman pada bicara di grup itu pada pengen beli lagi gitu ya Wah, beli lagi besok-besok Besok jual lagi kan gitu ya Udah jual lagi kan tadi kempes tuh Sampai 2.800 berapa? 20 ya kalau nggak salah Nah, disini nih 2.820, 2.850 nih pada TP disini Cuma naik lagi Terus dia kempes Nah, sekarang harganya 2.700 tuh 2.770 nih sesi kedua Mereka pada mau spek buy lagi gitu Untuk dijual besok Oke, kita lihat Mtech ya Mtech tuh hari ini gimana gitu ya Nah Nah, kita lihat Mtech disini BK masih akumulasi ya Ini BK, CC, PD Nah, ini retail-retail nih Retail-retail masih pada akum di AVG 2.800 Ya, masih di 2.800 mereka Terus Kalau teman-teman kita di grup Belinya kemarin Jadi banyak yang TP hari ini Ya, jadi 2.800 nih Pada akum nih Mas Bro di 2.800 ya Berarti saya kira besok Masih naik lagi Karena kemungkinan Kalau ini kan turun AVG mereka 2.800 Dan sekarang 2.770 Kemungkinan mereka akan Istilahnya beli lagi Karena harganya di bawah Seperti itu Buat average down gitu Masih oke sih Mtech Kalau mau Mas Bro itu hold gitu Masih oke Mtech ini Kalau menurut saya ya Masih oke dijual besok Pas Apo Bukalapak Atau Hari setelahnya Hari Senin berarti Ya, hari Senin tanggal berapa tuh Kalau arah lagi tunggu aja Kalau Bukalapak arah gitu kan Karena memang Mtech ini Terkait erat dengan Bukalapaknya Ini adalah pengendali Dari Bukalapak Mtech ini Jadi kalau misalnya Bukalapak itu arah Otomatis Mtech juga ketar Ya, walaupun gak sampai arah Cuman ya Naik kan gitu bahasanya Oke, kita lihat disini juga Mtech ini masih Tertahan di 2.770 Closingnya di Quarter kedua Kemungkinan kalau nanti Di quarter kedua Nanti closing di 2.800 aja 2.800 aja Wah, enak banget tuh Mtech tuh Besok bisa tungtung Tiga debu Tiga debu Gitu aja ya Yang masih hold seneng nih Tapi kalau ya udah jualan Wah, udah jualan ya Namanya juga gitu bro Namanya saham Jadi saham itu Kalau kita Jual Untung itu juga nyesel Kalau dia naik lagi Ya Terus Rugi juga nyesel Jadi kalau di saham itu Untung nyesel Rugi nyesel Percaya gak? Coba aja kalau gak percaya Tapi ya jangan gitu ya Kalau untung harusnya syukuri Kalau rugi harusnya Introspeksi Yang bener seperti itu Jangan Untung Nyesel Rugi nyesel Jadi Malah terbebani Kan gitu bahasanya Karena Kayak gitu mas Runya Kadang-kadang ya Aduh, kenapa ya Saya jual disini Padahal dia masih Mau naik lagi Kan gitu bahasanya Ya Kenapa dia Kenapa kita cut loss disini Padahal Itu terbang lagi Kita kan gak tau Apa yang terjadi Namanya juga market ya Kalau menurut saya sih TP-TP tipis aja Kalau mau copet ya Tapi kalau mau swing ya Tergantung Trading plan Trading plannya gimana Ikuti aja Kalau saya seperti itu Oke Emtek sih masih oke Kalau mas Bro itu Mau hold Jual besok sih Menurut saya Orang Kalau dia dari Broxumnya juga masih oke Ya Masih di akumulasi Ini oleh retail-retail Pada seneng nih Karena Bukalapak Dapet berapa persen ya Ada yang dapet 20 Ada dapet 15 Ada dapet 25 persen ya Kemungkinan besok Bisa arah sekali nih Bukalapak Dan untuk Sentimen positif Yang kedua dari Emtek Adalah Emtek jualan Esa Esame ding Kok Esa Ini ya Emtek borong saham Same Same AVG nya itu berapa gitu Saya lupa Tadi malam itu baca Nih AVG nya 635 persaham Terus Emtek jual same Mana ya Pokoknya hari kemarin itu Emtek jual same Beritanya yang mana Saya gak tau Ini hilang kayaknya Jadi setelah Emtek ini beli Saham same Dengan 635 Kita coba lihat Same Mas Bro bisa lihat Cari beritanya di tempat lain ya Nah same sekarang harganya Itu kemarin jual same Berarti kemarin disini ya Emtek itu jual same di 680 Jadi belinya 635 Jadi belinya 635 Dijualnya 680 Kan untung nih Scalper juga sih Emtek kan gitu kan bahasanya Wah untung Jadi istilahnya itu Sentimen positif ya Namanya itu Setelah dia beli seperti itu kan Borong-borong Terus jualan Berarti kan dia untung Untung kan masuk cash Masuk profit Ini bahasanya Kalau yang saya pahami Seperti itu Otomatis ini Sentimen positif Bukan malah negatif Kan gitu kan Temen-temen bilang Wah Emtek jualan Jualan same nih Jualan saham same Emtek jual Saham same Mana ya Beritanya Kemarin saya baca kok Aduh Pokoknya ini dijual gitu sih Kalau saya baca dimana ya Saya kurang Semalam itu saya dapet Berita dari mana ya Oh dari Instagram Kayaknya deh Nah itu Istilahnya dijual lah Kalau memang bener-bener Emtek ini jual same Dengan harga yang kemarin Berarti kan dia untung Ya untung berapa ya 6.30 ke 6.70 kan gitu Untung berapa persen gitu kan Nah kalau misalnya Dia belinya miliaran Atau triliunan Triliunan ini belinya Berapa nih 1.28 miliar ya 1.28 miliar Berarti Selisihnya itu Berapa itu 3 dan 7 4 35 rupiah Dikali Itu berapa Gitu ya Jangan lantangan Berarti kan dia masuk Ke kasnya Emtek dan Itu sentimen positif Bukan malah negatif Kan gitu menurut saya Oke Ya itulih sih Buat Emtek Bagi mas bro Masih hold ya Menurut saya sih Oke Dan Disclaimer on Gak nyuruh jual Gak nyuruh beli ya Ini cuman Bahas-bahas Iseng aja Siang-siang gini Sampai ketemu Di video berikutnya Mas bro Terima kasih Terima kasih.